Intro Misteri Batu Melayang Pemirsa, sesungguhnya banyak sekali Misteri-misteri Allah SWT yang ada di dunia ini Dimana diantara kita pasti ada yang pernah melihatnya Terutama yang beredar di dunia maya Beberapa kekuasaan Allah diantaranya ialah Munculnya ayat Al-Quran di tubuh anak kecil Al-Yakubov Ya, anak kecil ini sempat menimbulkan kehebohan di Rusia Mengenai timbulnya ayat Al-Quran di kulitnya Selain anak kecil, Allah SWT juga menunjukkan kuasanya melalui alam Seperti di Makassar Yang terdapat pohon akasia dimana daunnya membentuk nama Allah Kemudian ada sebuah batu yang berbentuk menyerupai gerakan sujud dalam sholat Tidak hanya itu Ada pula fenomena batu melayang yang terdapat di tanah Arab Tepatnya di sebuah desa khasa atau Al-Ahsa daerah bagian timur Arab Saudi Menurut kabar yang beredar Batu tersebut melayang dan terangkat hingga 11 cm dari tanah Dan kejadian ini hanya sekali dalam setahun pada bulan April Dan tetap terangkat selama sekitar 30 menit Namun, benarkah kabar tersebut? Dan bagaimanakah Islam menyikapinya? Cara mengenai fenomena batu melayang Sebenarnya ada banyak cerita dan versi Semisal, ada yang mengatakan bahwa Batu tersebut merupakan saksi bisu dari perjalanan Rasulullah SAW ketika Israq Mi'raj Dan saat Nabi Muhammad hendak Mi'raj ke langit Sang batu ingin ikut terbang ke langit Namun dilarang oleh beliau sehingga berhenti dalam posisi melayang hingga sekarang Kemudian ada pula sedikit kisah yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu Sekitar bulan April di tahun 1989 Dimana ada salah satu mujahid yang ditembak mati di balik batu ini Karena ia bersembunyi di sana Bahkan jika kita lihat dengan seksama Kita dapat melihat noda darah segar di atas batu itu Menurut cerita di salah satu tabloid Ketika batu itu sempat terangkat dari tanah Noda ini menjadi lebih gelap, lebih segar dan terlihat basah Dimana penduduk sempat mencoba untuk menyekan noda beberapa kali Tetapi setelah beberapa waktu Noda itu muncul lagi di atas batu secara otomatis Namun ada sebuah artikel unik yang mengungkapkan Hal baru mengenai batu melayang Artikel ini ditulis oleh Al-Habib Yang ingin memperjelas asumsi-asumsi yang beredar Seperti yang sudah kita ketahui Banyak sekali cerita dari foto-foto yang ada Sampai pada akhirnya ada titik kejelasan yang diperoleh dari forum diskusi berbahasa Arab Di sana mereka bercerita bahwa Batu tersebut berasal dari wilayah Al-Hassah atau Al-Ahsah Pada bagian timur Arab Saudi Di sebuah desa bernama Al-Tuwatsir Konon ceritanya Sang batu tiba-tiba melayang setinggi sekitar 11 cm Di suatu hari pada bulan April Tanpa sebab yang jelas Menanggapi hal tersebut ada seorang anggota forum Yang berpendapat bahwa ia merupakan penduduk asli di wilayah tersebut Dan tidak pernah melihat ada batu yang terbang melayang Kemudian Ia pun memberikan foto-foto batu yang dimaksud Dan ternyata Batu tersebut memang benar adanya Namun hanya saja mempunyai penyangga di bawahnya Foto asli dari batu tersebut menunjukkan bahwa memang batu tersebut terlihat cukup unik Dan dengan mengambil sudut pemotretan yang tepat Lalu dilanjutkan dengan manipulasi asal pemotretan dengan Photoshop Atau program pengolah gambar lainnya Sehingga orang-orang dengan mudah menghilangkan penyangga tersebut Untuk memberi kesan sebagai batu yang melayang di udara Tidak hanya itu Ada beberapa keraguan lain mengenai cerita dari batu melayang tersebut Dimana gambar batu tersebut terkesan terlalu aneh untuk dipercaya Jika kita lihat dengan seksama Batu tersebut terletak di tempat yang terbuka dan cukup dekat dengan perumahan Kalau memang benar batu itu melayang secara logika Pasti akan mengundang banyak orang untuk datang menyaksikan dan mengabadikannya Tapi pada kenyataannya hanya ada satu jenis foto dengan sumber yang kurang jelas dan samar tentang fenomena batu tersebut Selain itu sebagai umat muslim hendaknya kita tidak terlalu mudah percaya akan apa yang diberitakan oleh halayak ramai Mengenai batu melayang yang menceritakan tentang batu yang ingin terbang mengikuti Rasulullah SAW juga kurang jelas asal usul dan sandaran hadisnya Lalu ada sebagian peneliti yang melihat foto ini dengan resolusi yang tinggi Dan setelah diperbesar Adanya tanda-tanda manipulasi di bagian bawah batu Seperti ada yang menghapus pada bagian bawah dalam bayangannya Pemirsa beriman Kuasa Allah SWT memang tidak ada tandingannya Tapi sebagai umat muslim Janganlah kita terlalu mudah percayakan cerita-cerita heboh dan ajaib Yang dikaitkan dengan kisah-kisah islami atau kuasa Allah SWT Namun dari penjelasan mengenai batu melayang Ada sedikit hikmah yang tersirat di dalamnya Bahwa kita harus percaya dengan adanya bukti kuasa Allah SWT Tapi sebagai manusia Kita juga harus telah ahdahulu seperti apa asal usulnya Karena jangan sampai kita percaya sesuatu yang ternyata akan membawa kita terjerumus ke dalam lembah kesirikan Wallahu alam disawaf Baik pengirsa Memang kalau misalnya kita sering sekali melihat bukti-bukti kebesaran Allah SWT Seperti misalkan contoh tadi ya Ada kucing ada lafaz Allahnya gitu ya Kita bisa membacanya dengan jelas Ada buah-buahan ada tulisan lafaz Allahnya juga gitu Banyak sekali sebenarnya seperti batu bersujud juga Nah tapi soal yang untuk batu terbang ini, batu melayang ini sebenarnya cukup membingungkan ya sih ya Karena apa? Karena ketika dibilang ada yang percaya hal itu Tapi ada juga yang bilang masalah ini adalah salah satu rekaise dari photoshop ya sih ya Iya jadi bisa dibilang nih pro dan kontra juga ya pemirsa Jadi tergantung kita mau memilih percaya yang mana ya kan? Dan tapi memang dibilang tadi kalau misalnya ada salah satu batu yang waktu itu mau mengikuti Rasulullah SAW Ketim mau islamiraj gitu ya Tapi akhirnya ditahan tidak boleh mengikuti gitu Cuman ini katanya tadi kan dalilnya itu gak sohi ya Betul Jadi memang balik lagi sih Ya terserah mau percaya atau tidak Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dalilnya sohi atau enggak gitu Setuju Setelah ini kita masih akan kembali Jadi jangan kemana-mana Tetapi Berita Islami Masa kini Terima kasih